Persib Bandung kabarnya akan melepas back asal Belanda, Nick Kuipers untuk musim depan. Nick Kuipers dinilai tidak masuk dalam skema pelatih Persib Bandung, Luis Mila. Skema Luis Mila di Persib Bandung memiliki kelemahan serangan balik cepat. Sedangkan hampir semua back tengah Persib Bandung bertipikal stopper dan selalu kewalahan menghadapi penyerang-penyerang cepat. Selain itu, skema Luis Mila juga membutuhkan back tengah modern yang memiliki akurasi umpan ciamik atau sering disebut ball playing defender. Dengan begitu posisi Nick Kuipers di Persib Bandung jadi terancam. Beberapa back tengah asing sempat dikait-kaitkan dengan Persib Bandung. Satu di antaranya adalah mantan anak asu Luis Mila di timna Spanyol U19 bernama Enric Saborit. Enric Saborit merupakan back tengah dengan tipikal ball playing defender. Selain itu, Enric Saborit dominan kaki kiri yang biasanya memiliki akurasi umpan di atas rata-rata. Enric Saborit bisa menjadi opsi terbaik bagi Luis Mila untuk menambal kelemahan lini pertahanan Persib Bandung. Secara kualitas dan pengalaman, Enric Saborit tak perlu diragukan lagi oleh Persib Bandung. Enric Saborit kini berseragam klub kasta tertinggi Liga Israel yaitu Machabi Tel Aviv. Selama berseragam Makabi Tel Aviv, Enric Saborit mampu mengemas 13 gol dan 17 asis dalam 193 pertandingannya. Kontrak Enric Saborit di Makabi Tel Aviv berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Persib Bandung bisa memanfaatkan peluang mendapatkan Enric Saborit saat habis kontrak di Makabi Tel Aviv. Faktor Luis Mila juga bisa menjadi ini-ini Persib Bandung untuk mendapatkan jasa Enric Saborit. Menarik dinantikan apakah Persib Bandung minat dengan Enric Saborit sebagai pengganti Mikuipas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.